Intro Sedara jembatan Kali Kuto, Semarang, Jawa Tengah akan menjadi ikon tol Batang, Semarang. Jembatan ini ditargetkan selesai pada bulan Mei dan dapat digunakan pada arus mudik dan balik lebaran 2018. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan jembatan Kali Kuto akan menjadi landmark dari ruas tol Batang, Semarang. Pihaknya merancang jembatan tersebut tidak saja kokoh secara struktur, tetapi juga estetik, artistik, agar terlihat megah dan indah dilihat. Jembatan dengan material baja ini dirakit di tiga tempat berbeda, yakni di Serang, Tangerang, dan Pasuruan. Jembatan Kali Kuto dirancang sepanjang 100 meter, terdiri dari enam jalur, tiga jalur arah kiri dan tiga jalur arah kanan. Sedangkan pinggir jembatan akan diberi tali penyangga dari kawat besar. Saat ini PT. Semarang Batang Tol Road sebagai pemegang konsesi masih menunggu impor komponen baja jembatan. Hampir sebagian besar material atau komponen jembatan Kali Kuto merupakan impor, khususnya kabel bearing dan lid rubber bearing. Akhir bulan ini diperkirakan seluruh material yang diperlukan tersebut sudah sampai ke lokasi. Dibikin ini seperti kayak tol tekam di Jayapura kemarin yang ditinja Pak Presiden ini mirip ya. Sehingga nanti minggu ketiga kalau sudah mulai di install, berarti mudah-mudahan lebih optimis lagi bisa kita manfaatkan pada saat mudi. Secara keseluruhan dari Batang ke Semarang ini 75 persen. Sementara perkembangan konstruksi jalan tol Batang Semarang sepanjang 75 km sekitar 75,4 persen dengan kondisi pembebasan lahan 98 persen. Jalan tol Batang Semarang merupakan bagian dari jaringan tol Transjawa. Pembangunannya dibagi menjadi 5 seksi. Seksi 1 Batang-Batang Timur 3,20 km. 36,35 km Seksi 2 Batang Timur Ueleri. Dan seksi 3 Weleri Kendal 11,05 km. Seksi 4 Kendal Kaliwungu 13,0 km. Dan seksi 5 Kaliwungu Krapi. Seksi 5 Kaliwungu 13,0 km.